Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama aku lagi Rendy di channel Rendy Eliwanda ya apa kabar kalian semua dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani Jumat ini today dan by the way di video kemarin kan aku kayaknya udah pernah nulis di kolom deskripsi itu aku pernah nulis kalau aku mau collab sama channel teman aku namanya tuh tas gila ini ofisial kalau gak salah sih dan hari ini tuh aku mau collab sama channel dia dan aku udah berbincang-bincang dan akhirnya jadi collab hari ini dan Jumat ini kami kita bakal membacakan kisah-kisah horror tentang penampakan-penampakan dan asal-usul hantu dan langsung aja kita ke videonya let's go dan sekarang aku udah bersama dengan tas gila ini merupakan dan buat kalian yang belum tahu nama channelnya nama channelnya adalah tas gila ini official dan selamat datang dan hari ini kita mau collab membacakan kisah-kisah horror seperti Jumat-Jumat biasa lainnya dan hari ini kita mau membacakan penampakan-penampakan dan asal-usul pocong dan langsung aja kita baca tapi sebelum itu buat kalian yang baru join selamat datang dan buat kalian yang belum join jangan lupa klik subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru dan langsung aja kita membacakan kisahnya dan seperti biasa di hari Jumat ini aku akan membacakan kisah-kisah horror penampakan-penampakan atau apapun yang penting yang horror dan kali ini aku akan membacakan kisah horror asal-usul pocong dan penampakannya dan langsung aja kita membaca tapi buat kalian yang baru join aku ucapan selamat datang dan buat kalian yang belum join jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru dan langsung aja kita baca ke kisahnya langsung aja let's go disini saya akan membacakan sebuah artikel-artikel dan kisah-kisah tentang kuntilanak kuntilanak secara bahasa melayu yaitu pontianak atau puntianak atau sering disingkat kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir nama puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak saya itu kurang paham tentang horror-horror guys dan sekarang saya jadi tahu hantu kuntilanak berasal dari pontianak yang terletak di kalimantan barat jadi hantu kuntilanak itu berasal dari pontianak guys awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan pontianak karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut jadi berasal dari pontianak nama puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu langsuir yang dikenal di asia tenggara terutama di nusantara kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari nusantara semenjak kejadian itulah kota pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota ini dalam cerita dan film horror, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya menyeramkan dengan rambut panjang terurai serta selalu menggunakan dres berwarna putih namun berbeda dengan cerita rakyat melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang setahu saya itu sinder bolong guys sunder atau sinder ya kalian bisa komen di bawah yang bener sunder bolong atau sinder bolong guys kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas jendam jadi ada yang menyatakan kalau sosok kuntilanak itu suka meneror dan mengganggu penduduk guys mengerikan sekali kalau kayak gitu ada apa dengan dia? nah sekarang giliran aku membacakan tentang asal-usul pocong oke mari kita baca inilah asal-usul pocong yang sebenarnya konten ini diproduksi oleh dukun milenial ini aku dapat dari web ya pocong merupakan salah satu hantu yang paling populer di Indonesia bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa pocong memiliki asal-usul dari orang yang telah konon tali pocong yang ada disini tuh diatasnya tali pocong yang diatas itu tidak dilepas saat proses pemakaman sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya wow sangat creepy ya menakutkan kita lanjut penampakan pocong bahwa penampakan pocong berawal dari asap hitam yang muncul tepat di tengah-tengah pusat kuburannya lalu asap itu akan menjadi makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya kaki ini menjadi makhluk yang sedang seperti bayi besarnya selanjutnya ia akan melompat ke sisi sebelah baratnya barat lalu kemudian sempurnalah wujud si pocong itu kemudian pocong akan berkeliling kuburannya sebanyak satu kali meski kaki terikat namun si pocong itu masih bisa berjalan dengan kaki terikat tersebut setelah menjadi sosok pocong yang sempurnya ia akan terbang layang untuk menakuti manusia aku kira tuh pocong lompat-lompat tapi kenapa di web ini ditulis terbang? aku gak tau bola matanya terlihat seperti mau keluar tidak ada alis ataupun daging jadi sebenarnya pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus dan bukan berasal dari arwah orang yang sudah meninggal itulah sedikit pembahasan mengenai asal-lusul pocong yang sebenarnya oke sekarang kita masuk ke penampakan pocong pocong merupakan pocong pemburu bayi teror sukamulia maksudnya ini teror pocong yang terjadi di sukamulia oke langsung kita baca beberapa bulan yang lalu ada berita menghebohkan yang terjadi di kampung sukamulia bekasi terjadinya ini di bekasi di sukamulia gimana enggak ada kata gimana enggak katanya ada pocong yang berkeliaran dan mencari bayi-bayi kejadian sendiri mulai diawali dari peristiwa yang mengerikan yang dialami oleh suami istri bernama Edi dan Asma ketika itu sesosok pocong muncul dan mendekati anak mereka saat sedang tidur dan tidak dijaga wow menurut mereka sosok pocongnya sangatlah menyeramkan ya iyalah namanya juga hantu ia bermata merah dan juga bertaring tajam untungnya sang bayi berhasil diselamatkan dan ajaibnya si pocong pun menghilang ketika ketahuan banyak yang menduga jika pocong ini jadi jajian dan pelakunya adalah seseorang yang sedang mengalami mendalami ilmu pesugihan kayak santit atau ilmu hitam or something gitu oke kita lanjut ke teror yang selanjutnya teror pocong keliling yang suka gede-gede rumah November pada tahun 2014 mungkin bakal diingat sebagai bulan yang paling mengerikan bagi orang-orang di pangkep Sulawesi Selatan alasannya apalagi kalau bukan karena ketika itu ada kejadian buruk yang jelas tak akan mungkin mereka lupakan ya kali ini adalah tentang teror pocong yang pengetuk pintu yang membuat malam-malam masyarakat pangkep menjadi sangat menakutkan kejadian ini awalnya dialami oleh seorang warga bernama Bahar ketika itu pria ini sedang santai di rumahnya sampai akhirnya terdengar suara ketukan di pintu rumahnya dibukalah itu pintu sama si Bahar dan tidak ada siapapun disana kemudian muncul lagi ketukan untuk yang kedua kalinya Bahar pun ya siapa ini malam-malam yang ngetuk dan Bahar pun sontak berteriak karena ada pocong yang muncul disana Bahar pun membukanya alangkah terkejutnya ketika ia melihat sosok pocong mengerikan berdiri di tegak di depannya sontak Bahar berteriak dan anehnya si pocong pun menghilang kejadian ini terus berurangkari dan korbannya itu bukan si Bahar aja masih ada banyak-banyak yang lainnya Oke lanjut kita ke penampakan yang kuntilanak akan dibacakan oleh Lenny Kita akan membacakan kisah-kisah tentang penampakan kuntilanak Jessica Iskandar juga mendapat cerita seram di rumahnya Rumah yang dia tempati kini sering memperlihatkan penampakan-penampakan ke orang-orang yang kerja di rumahnya Ini Jessica Iskandar artis itu ya Meski tak pernah mengalami secara langsung Jessica mendengar banyak cerita dari para pekerjanya Kadang tetangga dan yang jaga pos juga suka lihat perempuan keluar masuk tapi tembus tembok Dia menembus tembok guys ada perempuan keluar masuk tapi tembus pendok Jadi mereka itu lihat ada cewek keluar masuk tapi dia itu tembus tembok guys Itu seram sekali ya Suka lihat kuntilanak suka lihat yang kayak tuyul atau jenglot terus sosok bapak-bapak kata Jessica Iskandar kepada detik kom lanjut guys Tiga tahun setengah tinggal di rumah tersebut saat awal-awal asistennya Sally pernah mengalami kelumpuhan Selama itu setengah bulan Sally harus menggunakan kursi roda Satu setengah bulan gak bisa jalan Terus ke dokter katanya cuma kecapekan Tapi kalau orang pinter katanya tuh dia kalau malam suka nyalain lagu Jadi katanya penunggu rumahnya tuh gak suka Terganggu ceritanya Tapi pas pulang ke kampung ceritanya katanya dia disantet Terus kemarin waktu investigasi katanya dia juga diguna-guna disantet Kata Sarah dan Damian Tukas Jessica Meski begitu Jessica tidak ada niat untuk mengusir makhluk gaib tersebut Jessica berharap makhluk-makhluk tak kasap mata itu tetap menjadi penunggu yang baik Kalau aku sendiri sih Ya kan namanya di dunia ini kita pasti tau Kalau ada yang hidup selain manusia Jadi yang selama mereka bisa jaga rumah Ya gak apa-apa harap Jessica Iskandar Dan itu dia teman-teman Kisah-kisah di hari Jumat ini Kalau kalian suka kalian bisa like, komen, dan subscribe Kalau kalian tidak suka kalian wajib subscribe channel ini dan channel aku Taskilainya official Dan jangan lupa polo igaku kemampu banget namanya Redia51 Dan ignya Leni Laskia2685 Dan oke segitu dulu dan see you next time Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati